Tidak ada aktivitas pedagang tempe di Pasar Jepara II, lapak tempe kosong, tanpa pedagang. Sepinya pedagang tempe menyusul aksi mogok produksi yang dilakukan para perajin tahu tempe sejak Sabtu kemarin. Aksi mogok produksi sebagai bentuk protes atas tingginya harga kedelai di Jepara yang mencapai Rp14.000 per kilogram. Kondisi membuat nasib perajin tempe semakin terpuruk. Sebelumnya harga kedelai kisaran Rp9.000 kemudian naik menjadi Rp12.700 per kilogram. Risikonya juga, iya tinggi juga. Perajin tempe berharap aksi mogok produksi selama dua hari mendapat perhatian dari pemerintah dengan memberikan subsidi harga kedelai.